Intro Shalom, shalom Bertemu kembali dengan saya dalam program World of Wisdom Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang tegun dalam proses Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu Di generasi sekarang hidup kita menjadi begitu instan Sehingga apapun yang membutuhkan proses ketekunan dan kesabaran tidaklah menarik Manusia menginginkan jawaban instan dan proses kehidupan yang cepat Segala sesuatu yang lama dan memakan waktu pastinya tidak menarik dan tidak banyak diminati Itu sebabnya banyak orang tidak tertarik untuk olahraga dan menjaga asupan makanan Karena itu sebuah proses hidup sehat yang tidak akan pernah ada habisnya Coba lihat pasangan yang mau menikah Tidak banyak yang mengejar proses konseling yang intensif dan lama Banyak yang hanya sekedar melakukan konseling pranikah karena tuntutan untuk bisa dinikahkan Mereka lupa bahwa proses konseling dan pembelajaran tentang sebuah pernikahan itu jauh lebih penting Dan berharga daripada acara hari pernikahan itu sendiri Ironisnya justru persiapan yang lebih intensif dan memakan waktu pikiran dan tenaga dilakukan untuk acara hari pernikahan Bukan untuk kehidupan pernikahannya itu sendiri Ini semua dilakukan manusia dalam banyak aspek kehidupan Karena manusia lebih tertarik dengan sebuah acara atau event bukan proses Demikian juga dalam kehidupan kerohanian Banyak orang percaya suka ke acara ibadah hari minggu tetapi tidak mau diproses Tuhan Inilah sebabnya mengapa banyak orang Kristen hanya mengenal Tuhan secara informatif bukan personal Orang Kristen seperti ini menganggap bahwa sebuah acara ibadah di gedung gereja Saja sanggup membawa ia ke dalam pengenalan yang intim dengan Tuhan Ketika Tuhan mau mengajak kita ke dalam pengenalan yang lebih intim Dia akan menyiapkan sebuah proses di mana kita akan bertumbuh secara rohani Hati kita ditransformasi dan akhirnya mengenal Tuhan dengan intim dan personal Sebuah proses akan mempersiapkan kita untuk apa yang akan kita hadapi di hidup ini Kita tidak bisa hanya berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan kuat dalam ujian kehidupan tanpa persiapan atau proses Bayangkan jika seorang pemain bola hanya berjanji kepada pelatihnya bahwa ia akan bermain baik tanpa latihan Pastinya ia tidak akan bermain dengan baik itulah pentingnya sebuah proses Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Tekunlah dalam proses hidup ini dan Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa Yaitu karakter yang kuat, kokoh dan tahan uji Amin Tuhan Yesus memberkati